Intro Halo, apakah selama ini ada diantara kamu yang mengalami kesulitan dalam editing video? Hai, aku dari Bochinpao Jadi jangan khawatir, dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat video dengan cara mudah menggunakan Duratun Video Maker Jadi Duratun adalah website membuat video animasi online secara gratis Ini adalah platform kreatif yang sangat mudah digunakan dan cocok banget untuk para pemula yang masih minim pengetahuan tentang editing video Tapi ingin membuat video animasi yang bagus dan menarik Karena Duratun ini menyediakan banyak banget template yang bisa teman-teman sesuaikan beserta dengan musik yang bebas royalti Duratun juga menyediakan serangkaian fitur yang bagus seperti menyediakan karakter animasi, dubbing, subtitle, dan konversi video powerpoint Langsung aja ya teman-teman Setelah ini aku akan menunjukkan ke kalian hasil editing video intro youtube yang aku buat menggunakan website Duratun Terima kasih telah menonton! Jadi langkah pertama yaitu buka website Duratun Nanti linknya aku tulis di description box ya teman-teman Jadi nanti bisa langsung kalian klik aja Jadi nanti kurang lebih tampilan websitenya akan seperti ini ya teman-teman Dan sebelum membuat video kita harus memiliki akun terlebih dahulu Nah cara membuat akunnya yaitu klik sign up Lalu nanti akan muncul jendela pop up seperti ini Nah nanti teman-teman bisa mendaftar menggunakan akun google atau akun facebooknya teman-teman Terserah mau menggunakan yang mana Namun jika teman-teman sudah memiliki akunnya Teman-teman bisa langsung login aja Menggunakan email dan passwordnya Setelah kalian login ke akun kalian masing-masing Nanti kurang lebih tampilan websitenya tuh akan seperti ini Untuk memulai membuat video Teman-teman klik create for free Dan setelah itu Kamu akan menemukan banyak banget template yang bisa kamu gunakan untuk videomu Disini ada banyak kategori template yang bisa kamu pilih Seperti business, knowledge, marketing, education, human resource, creative, product, and personal Jika kalian ingin membuat video dengan ide kalian sendiri Maka klik create a new video Nanti akan muncul jendela pop up Choose a method to create a video Nah teman-teman pilih aja sesuai kebutuhan teman-teman Disini aku memilih ukuran yang horizontal untuk videoku Karena aku akan membuat video intro untuk youtube Dan ini adalah tampilan halaman editing videonya Hal pertama yang biasa kita lakukan untuk membuat video adalah menambah backgroundnya Caranya yaitu klik icon background pada toolbar Dan nanti kamu bisa memilih background yang telah disediakan sesuai keinginanmu Selain background yang telah disediakan Kamu juga bisa hanya memberi warna atau mengupload custom background dari desktopmu Kamu juga bisa mengatur opacity atau transparansi dari backgroundmu di page tab ini ya Untuk menambahkan objek pada video Teman-teman bisa klik proof pada toolbar di samping Dan nanti akan muncul banyak banget kategori dan pilihan objek Yang bisa teman-teman pakai atau teman-teman gunakan di video teman-teman Nanti kalian klik aja objek yang ingin kalian gunakan Dan kalian juga bisa mengatur ukuran besar kecilnya dari si objek itu Dan juga mengatur tata letaknya sesuai keinginan Dengan cara di drag aja objeknya Lakukan hal yang serupa untuk menambahkan objek-objek yang lainnya ya Untuk mempermudah pencarian objek Kalian bisa langsung mengetikkan nama objek yang ingin kalian cari di kolom pencarian Dan jika ingin melihat preview dari video kalian Kalian bisa klik tombol preview di pojok kanan atas ya Nanti akan muncul preview sementara dari video yang sudah kalian buat Kalian juga bisa menambahkan animasi dari objeknya Dengan cara klik objeknya Lalu pada animation tab kalian bisa pilih jenis animasi yang kalian inginkan Kurang lebih caranya sama seperti pada powerpoint Namun ini jauh lebih mudah Lakukan cara yang sama pada objek yang ingin kamu berikan animasi Untuk menambahkan teks pada video Maka klik gambar ikon teks pada toolbar di samping Dan pilih kategori teks sesuai keinginan kalian Lalu klik dua kali atau double klik pada teks yang ada di halaman Untuk mengedit dan mengubah isi tulisannya Nah nanti di bagian tab style ini Kalian itu bisa mengubah jenis fontnya mau seperti apa Warnanya, transparansinya, dan juga bisa menambahkan efek bayangan atau shadow pada tulisan kalian Selain dapat menambahkan efek animasi pada objek Teman-teman juga bisa menambahkan efek animasi pergerakan pada tulisannya Dengan cara klik animation pada tab Lalu pilih jenis animasi yang sesuai dengan keinginan teman-teman Terima kasih telah menambahkan efek animasi Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, untuk menambahkan atau melanjutkan halaman baru Maka teman-teman bisa klik simbol plus atau tambah di halaman sebelumnya Atau juga teman-teman bisa dengan cara klik tombol blank space untuk halaman baru yang kosong Di sini kalian juga bisa menambahkan efek transisi pada setiap perpindahan slide atau halamannya Dengan cara klik animation Nanti akan muncul jendela pop-up transition animation Dan kalian bisa langsung memilih jenis transisi dari macam-macam jenis transisi yang sudah disediakan oleh Duratun Dan jika teman-teman ingin mengatur durasi waktu Itu dari setiap slide atau halamannya Teman-teman bisa mengaturnya di timeline yang letaknya itu ada di bawah halaman ya Dengan cara klik simbol plus atau tambah untuk menambahkan durasi waktu Dan sebaliknya, jika ingin mengurangi durasi waktunya Klik simbol gambar minus atau kurang Dan selanjutnya, untuk menambah slide atau halaman Seperti mulai dari input background, objek, tulisan, dan transisi Caranya itu tetap sama seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalian juga bisa menambahkan back sound musik pada slide video kalian Dengan cara klik icon sound pada toolbar Dan nanti akan muncul banyak banget pilihan musik Yang bisa kalian pilih sesuai dengan tema video kalian Jika kalian sudah selesai dengan editing video kalian Kalian bisa mengekspor video kalian terlebih dahulu untuk di-share atau di-download Dengan cara klik tombol export di pojok kanan atas halaman editing video Setelah kalian mengklik tombol export Nanti kalian itu akan diarahkan ke halaman set export information Dan nanti di halaman ini itu kalian bisa mengubah nama video kalian pada kolom title Dan juga memilih resolusi hasil dari videonya itu mau segimana Kalian juga bisa memilih hasil video ini itu mau tanpa watermark atau menggunakan watermark dari kalian sendiri Namun syaratnya yaitu kalian harus mengupgrade akun kalian ke akun pro terlebih dahulu ya Jika menurut kalian semua pengaturan hasil video sudah selesai diatur sesuai dengan keinginan kalian Maka klik tombol ok Nanti setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman my video Yang berisi video-video hasil buatan kalian yang sudah kalian export Nah untuk mendownloadnya kalian klik aja icon unduh pada videonya Setelah kalian klik nanti videonya itu akan secara otomatis terunduh ke laptop atau desktop kalian Dan inilah hasil dari video intro youtube yang aku buat menggunakan Duratun Jadi tunggu apa lagi teman-teman Yuk mulai mengedit video animesimu dengan cara yang mudah dan simple menggunakan Duratun Oke sekian video tutorial untuk hari ini Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel Gocinpao ya Terima kasih See you on the next video Sampai jumpa